saya tadi di oh ini jam siji wah yang ngembruk ini pager ini ya wooo panjang modelnya kaya ngeten ini didelok ke pokoknya kan bobotnya akeh disana lah akhirnya uang yang mau saya buat call itu tadi rencana saya itu mau buat belanja ke bangkok ya artis pak belum jadi ini bangkok ini pasar klewer yaa lumayan lumayan ya moga-moga pas beloncoy ya kaya lingan aku ya aku kira jalan apa-apa pantes sih saya yai kalau tak pindah mawan ya ipeh tenang kok saya tak di depan situ eh bikin cedek dong karja sama aku iya tau nah alhamdulillah yang saya buatan betul-betul usaha kalau sumuk bisa betul nopo-nopo terus itu jagungan buatan ya ipeh buatan buatan kalau yang bayi hamit terus ga iso apa-apa pak masya Allah kalau ini ku tasik ternyum ini tadi bapak kapolres ngabari saya pak kapolda radius jamaah malam hari ini sepuluh kilometer sepuluh kilometer sepuluh kilometer sepuluh kilo di tempat ini sudah penuh padahal biasanya yang kulau ini ngali panggilan ini coroteng youtube mbak so imah coroteng tiktok coroteng nopo pun uwombo Niki jika sedeng masih luber di jalan-jalan sepuluh kilo panjangnya Masya Allah semoga semua yang hadir ini adalah ahli surga terus nopo Niki wawu nalikan emak hal kiam saya tidak bisa membendung air mata saya ya Allah Iki ngaji lho ngaji niki acaranya khol pisan ngekholi tiang sepahipun Mas Koko kalian mbak so imah tapi kok bodoh semangat kok ngeten niki bahkan rela berangkat sore saya tadi di wah ini jam siji wah saya ngembruk ini pagi ini wah panjang mudelis kaya ngeten niki di di delok ke bokong kan bobotnya kek di sana lah lah eh wah kita tuh mulai ya model-modelnya panggil ke bigu kalau dikabari mbak so imah tadi sampai naik hup hup wes wes tenang menenangkan Masya Allah berangkat jam 1 jam 2 semangat pengen ngaji dan yang paling luar biasa dari acara malam hal ini ini apa yang ingin saya sampaikan ada seorang artis yang berangkatnya dari desa bisa ke Jakarta dan fenomenal luar biasa tapi di tengah kesuksesannya di puncak karirnya tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya yakni adalah mbak so imah dan mas kuku lho 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 ini ngekoyok kulo koyok buju kulo ngekoli mbah kulo ngekoli bapak kulo biasa santri ini tuh biasa tapi artis sing hidupnya penuh dengan kenikmatan dan hidupnya dan hidupnya dengan orang-orang yang keren masih ingat kulo ini tuh sampe dikabari jeber ber acaranya mbak so imah ini apa apa ngaji karo dangdutan apa ngaji karo biye tapi kok acaranya ngekoli bapaknya tenan tau ber lho ini gilogus pampletnya pun medal ini Masya Allah ini luar biasa jadi kalo ada orang-orang yang bertanya so imah kaya kok sugie cepet sanuknya apa duye tuyul kaya mas roni kui sing viral apa duye tuyul kaya jeber kaya aku apa biye ya inilah jawabannya mau so imah itu ke jakarta mau so imah itu ke bangkok mau so imah itu sukses seapapun itu tapi di dalam hati so imah selalu ingat jasa orang yang pernah membesarkan dirinya dan acara malam hari ini adalah terbaik hadiah terbaik untuk orang tuanya mbak so imah dan mas koko loh ngek hadiah terbaik ingatan ini adikku duniru jadi saiki mulai cah nom nom saiki ini pengen sukses kaya suksesnya mbak so imah sampe di pendopo sing modeli kaya nge ngek sampe yowis di jelok itu mbak so imah ngaih di wiki ngaih di wiki ini tipi kan di jelok mbak so imah tuh lengke kok jik kober kober ini ngek nge acara khol nyelameti kan coro coro ngomong ini keren ini tipi khol itu apa mungkin kan gitu ya tau kita bang irfan kan jenekan orang tipi juga khol itu apa ya iya gimana tapi ini luar biasa ini luar biasa ini luar biasa ya semoga bisa menjadi contoh para artis-artis yang lain luar biasa kerantan pun nopo nopo kok kholawastani mbak so imah dan mas koko pada malam hari ini sangat membahagiakan kedua orang tuanya mengingat acara malam hari ini saya ingat pesannya Rasulullah terhadap Sayyidina Alim Rasulullah itu mengatakan Ya Ali ta sodak ala mautak sodako kangge dulur-dulur musing wis ninggal bersedekahlah keluarkanlah sebagian hartamu untuk saudara-saudaramu yang sudah meninggal fa'innautaha ta'ala kotwakala malaikatan yahmiluna sodakodil ahyai ilaihim ketika mbak so imah ini sudah mereng-reng tadi mbak so imah itu cerita ke saya Gus beberapa bulan yang lalu Gus kulo telepon toh nge jenekan buatan maringin kepastian kerantan kataan jenekan bulan itu jenekan umroh mau istirahat akhirnya uang yang mau saya buat call itu tadi rencana saya itu mau buat belanja ke bangkok ya artis pak belonjo ini ini bangkok ini pasar klewer ini ya lumayan lumayan ya moga-moga pas belonjo ini kayak lingan aku ya aku kira apa-apa pantes sih tapi luar biasa akhirnya tiba-tiba sebelum saya umroh sudah ber perasaan kulon itu ngeten yah mbak so imah ini kudu kok kayak ijadwal ber ayo gimana cara kita padahal nanti malam insya Allah saya ke pati ada acara sama keluarga saya perjalanannya tahu sendiri sini pati berapa jam dan habis dari pati saya besok malam itu ada acara di Blitar 1 yang jam kedua di galek di makamnya kakek saya tapi ya gak masalah bagi saya gak masalah melihat keadaan ini saya tidak pernah merasakan badan saya capek seneng kok hatiku loh ya Allah ini Jogja ini Jogja itu kan co ngaji tapi ini saya bisa menemukan ini ya moga-moga sedulurannya itu ini ini itu insya Allah ini itu ini 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 cerita nih Mbak Soe masing awal air blonjoning Bangkok gara-gara dikabari cipur akhirnya digagal nih wis mungkin beberapa rezeki yang saya miliki ini saya sisihkan untuk hal orangtua saya dan untuk hal mertua saya diniatinya teniku lani kini dawekan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam info dari Rasulullah ini A1 lagi Rungokno gue cah tolol-tolol ini lho Mek ngopang ngopi ngopang ngopi lakne pingin mulia kayak so imah ya iki selamat tahun wong tuamu orang kok Mek ngulang tahuni genda aneh ngeslat ngeslot 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 nyeluk genda aneh papa mama Nek ngulang tahuni pirang-pirang 6 tahun genda aneh kelas IG SMP sampai kelas telu SMA pacaran 6 tahun dilalah tamat SMA teropi arwang lio lah bocay teko ngombeo baygone lo nyapok emang rene Alhamdulillah ngapun ya iya setelan garangan ngapun-ngapun ya iya yun seo yai nygon seo yai nyon seo katak pindah maun ya ipeh tenang en tenang tenang aja deh di depan situ eh gincet kok karja ma'ahku ya toh ah alhamdulillah nyon seo ngapun-ngapun usah gua sumuk ya nopo nopo jadi jagungan kalau yang mbak Yai hamid gak bisa apa-apa pak alah ini ini ngajinirong lekas emak-emaknya kayak ratauroh orang ganteng itu orang Jogja orang Jogja ini gini loh pak kita cerita nih kita syutingannya panggak ketoro syurah masalah tenang-tenang tak kabari jadi kayak mbak Soeimah nih kiwau kali mas koko kok nyisih nih sebagian hartanya kemudian ingat kedua orang tuanya ayo mas rembukan cili-cilian wis ikhih khas tinggi ngekholi bapak tinggi nyelamati bapak tinggi bungah nih wong-wong akhirnya sebagian cerita didatangkanlah salah satu Gus yang lumayan agak ganteng komplitar yuk jeneng nih mak-mak gitu yang meh afkir-afkir lah wah surga dunia sik sik kadung kok video orang kok pijat pijatan sik paham aku mak-mak gue lanjutnya nyun sewa ya nyun sewa betul usah nyan mirangaken nih omongan pula nih kalau ngomong ini lari tolol tolol nih jadi gini tasodak alamautak kanjeng nabi nih nimbali sayidina ali hei ali reni otak omongi tasodak alamautak bersodakoh lah untuk orang yang sudah meninggal untuk kerabat-kerabatmu yang sudah meninggal yuk sengat ini contoh nih menyisihkan hartanya untuk bersodakoh yang hadiahnya itu dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal lah ketika kita melakukan seperti itu apa yang terjadi kemudian Allah langsung memanggil para malaikatnya hei malaikat terno sudah koi so'imah karumasko koi kimang ning wong tuane ning bapake terno jadi sing ngirim paket coro sampean blonjo ning soping kelasnya orang kurir pak nak awed ngkoli malaikat kurir kurire malaikat bang irfan paham ya bahasa jawa campuran gak paham kok mantuk-mantuk ini loh gak masalah gini-gini aja bang irfan mantuk-mantuk oh iya oh jawa barat ya iya saya juga jawa barat aku orang jowo jowo borot oh jowo borot iya iya luar biasa lah kemudian kemudian malaikat akan menjadi kurir mengantarkan berkah sodakohnya ini tadi berkah mengadakan acara ini langsung diantarkan oleh para malaikat dihadiahkan ke bapak almarhum hadinarko hadinarko sama almarhum ibu hajah kasmi mutmainah sama almarhumah ibu rusmini diantarkan dikirim nih karma malaikat setelah itu kenapa kok saya tadi bilang ini adalah hadiah terindah yang didapatkan almarhum almarhum orang tua panjenengan karena apa ketika mereka itu mendapatkan kiriman ganjaran kiriman bunga niki waw bunga tiang sepai panjenengan seneng bahagianya itu melebihi ketika hidup di dunia ini daripada dulu ketika hidup mungkin kamu belikan mobil mungkin kamu belikan berlian kamu belikan apapun itu bahagianya orang tuanya mbak so imah sama mas koko lebih bahagia malam hari ini selamat menikmati selamat menikmati